Baik, perkenalkan nama saya Yosandi Nundeni, NIM 1803-03-01-49, kelas C, semester 6, Prodi Sosiologi. Pada saat ini saya akan memepatkan hasil kerja saya yang berjulur sejarah fenomena korupsi. Yang berikut saya bagi dalam empat konteks. Konteks yang pertama adalah apa itu korupsi, yang kedua faktor penyebab adanya korupsi, yang ketiga fenomena korupsi di Indonesia, yang keempat bagaimana cara pemerintahan korupsi. Korupsi di Indonesia sudah merupakan patologi sosial atau penyakit sosial, yang sangat berbahaya, yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materi keuangan yang sangat besar. Namun, yang lebih memperhatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan uang negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif oleh Dali Studi Banding. Yang pertama, apa itu korupsi? Kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelewengan atau penggelapan atau biasa kita disebut uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau dishonis atau ketidakjujuran sesuai dengan nomor Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelewengan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disebut bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagai dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi. Yang kedua, faktor penyebab adanya korupsi. Dalam materi ini saya bagi dalam lima poin. Poin yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Penegakan hukum hanya sebagai make-up politik. Sifatnya, sementara selalu berubah setiap berganti pemerintahan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan wewenang takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesepekatan. Yang ketiga, langkah lingkungan anti-korup sistem dan pedoman anti-korupsi dilakukan sebatas formalitas. Yang keempat, budaya memberikan bupeti, imbalan, jasa, atau hadiah. Konsekuensi, bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi saat tertangkap basah. Menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Yang berikut adalah fenomena korupsi di Indonesia. Proses modernasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga politik yang ada. Institusi politik yang masih lemah disebabkan oleh mudahnya hukum lembaga tersebut. Diperoleh oleh kekuatan bisnis, perekonomian, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profisi serta kekuatan lainnya. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik. Namun sebenarnya, banyak diantara mereka yang tidak mampu. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadi dengan dali kepentingan bermasyarakat. Bagaimana cara pemberantasan korupsi membersihkan kantor kepresidenan dan WAPRES sekretariat keluarga serta yayasan-yayasan? Mengawasi perdagangan barang-barang di semua departemen, mencegah penyimpangan proyek konstruksi Aceh, menyeliti pembayaran pajak cukai, meningkatkan intensitas pemberantasan liar, memburuk terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri. Kesimpulan, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dalam perubatan korupsi merupakan dua aspek. Yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukan dari aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pelajaran dari etika, kolonialisme, rendahnya kalangan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya serta struktur ekonomi. Korupsi diklarifikasikan dalam tiga jenis, yaitu sifat dan tujuan dampak korupsi bisa terjadi di berbagai bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.